Intro Salam hari ini Karena saya melihat orang lain berbahagia Memang Saya secara pribadi sebagai Alemai Nyarungkop Pengen Nyarungkop Bangkit kembali Sayang, Allah kita belum selesai Tapi pada waktunya, tanggal 8 September Nanti mungkin akan selesai Perbaikan sana-sini Kami lakukan Agar siswa-siswi Nyaman tinggal di tempat ini Dan yang kedua Yang tidak kalah pentingnya adalah Sejak Februari tahun ini Para imam Kusperagung Pontianat Sudah menyetujui Ada Pendataan Umat Katolik Dan dalam hal ini Kita bekerja sama Dengan BINUS Universitas Bina Nusantara Dan salah Direktur dari IT dari BINUS Hadir di sini Pak Ewan, mungkin saya perkenalkan Ini orangnya Kecil-kecil ya Tak cabai rawit Tak pincago Widang IT Yang kedua Juga kerja sama Dengan Kusperagung Jakarta Sayang dari Kusperagung Jakarta Ada kegiatan Di wisat di sini Dan Ibu Lisa ini Ada listrinya Pak Karmelus Dari Kehiasan BINUS Ya jadi Ini Momen yang sangat penting Dan kepada para Pastor Peroki yang hadir Saya mengucapkan terima kasih Karena program ini Tidak akan berhasil Kalau tidak didukung oleh Pastor Peroki Betul? Ya kan? Dengan Mengucapkan Demi 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 nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Program Pendataan Umat Katolik Keusukan Agung Pontianak Secara resmi Dimulai Dan Rok Kudus Dan Rok Kudus Paroki-paroki Sudah dapat memulai Untuk memasukkan Sensus-sensus Yang telah Diadakan itu Mulai dengan Masuk Ke Weblink Yang ada Di depan ini Nah karena itu Mereka akan menerima Username Dan password Yang baru Sekarang itu Kami memanggil Ketua-ketua Dekanat Dari Kota Pontianak Dari Landak Dan dari Singbebas Untuk maju Kedepan Untuk menerima Username Dan Apa namanya Username Dan password Yang akan Dipakai Untuk masuk Kedalam Weblink ini Tetapi Sebelum itu Ada PIN Sensus Yang akan Disematkan oleh Bapak Uskop Untuk Untuk Setiap Teknat Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.